Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa diplomasi luar negeri dan ekonomi Turki di tengah ancaman memuncaknya perang Ukraina Rusia lawan NATO lawan Barat peran Erdogan benar-benar luar biasa bahagianyalah rakyat Turki punya seorang presiden yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan secara mendalam oleh kekuatan-kekuatan besar dunia ini saya kira satu peristiwa terakhir yang ada di mana di Ukraina di mana tampaknya NATO dan juga Rusia mengalami jalan buntu dan orang-orang NATO para analisnya itu betul-betul menebak-nebak apa sebetulnya target dari Kremlin atau apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Erdogan dan suara-suara yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin Barat termasuk Presiden Joe Biden itu adalah suara ancaman sementara Rusia sendiri tampaknya tidak takut terhadap ancaman itu hanya saja memang situasi ketegangan antara perang dan tidak itu menjadi sesuatu yang susah sekali untuk diduga karena Rusia mengerahkan sekitar 150 ribu pasukan di garis depan dengan peralatan militer yang mantap dan juga mengembangkan atau sedang melakukan latihan perang baik darat maupun laut bahkan sampai di Skandinavia satu hal yang saya kira membuat orang-orang yang ada di NATO itu ketakutan orang-orang Eropa Barat bahkan memang negara-negara Eropa Barat juga bereaksi secara beragam terhadap apa yang diinginkan oleh Rusia ini sementara tampaknya Amerika Serikat pengen menentukan garis kerasnya supaya berhadapan secara berani dengan Rusia tetapi juga harus diingat bahwa Rusia itu jauh Amerika itu jauh sekali dari Rusia korban pertama itu bukan Amerika kalau terjadi ledakan perang tetapi yang menjadi korban adalah masyarakat Eropa dan karena itu jalan yang paling sangat diinginkan oleh orang-orang Eropa adalah dia tidak usah perang dengan Rusia sedikit banyak pengen untuk mengadopsi keinginan-keinginan Rusia dan inilah yang dimainkan oleh Turki Turki berharap dapat membantu meredakan ketegangan antara sekutu NATO-nya dan Rusia atas krisis Ukraina dan Presiden Recep Tayyip Erdogan diperkirakan akan bertemu dengan rekan-rekannya di kedua sisi konflik dalam beberapa minggu mendatang ini kita tahu pemirsa bagaimanapun Turki itu anggota NATO tetapi Turki juga sangat dekat dengan Rusia berkali-kali Presiden Turki bersama dengan Putin itu bertemu saling mengunjungi kerjasama yang banyak dan banyak memang turis Rusia itu yang datang ke Turki sebaliknya juga ini yang luar biasa Turki itu juga menjual drone tempur yang sangat terkenal itu Bayraktar 2 TB2 Turki Bayraktar 2 itu drone yang dulu dipakai untuk perang Aserbaizan menang memang canggih ini drone-nya ini nah Ukraina itu punya proyek untuk membuat drone itu dan sempat dipakai untuk melakukan bombardemen di sekitar perbatasan itu untuk menghalo kelompok-kelompok pro-Rusia dan karena itu Rusia menekan Turki supaya tidak usah ikut campur tetapi namanya diplomasi dan kelenturan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan itu menjadikan Rusia juga tidak terlalu mengabaikan hal itu nah apa apa yang dikatakan oleh Turki adalah saya berharap Rusia tidak akan melakukan serangan bersenjata atau menduduki Rusia langkah seperti itu tidak akan menjadikan tindakan yang bijaksana bagi Rusia atau kawasan itu dikemukakan oleh Erdogan ya dikutip oleh Al-Jasera dan itu kemudian dikatakan oleh Erdogan ada kebutuhan untuk dialog yang akan mendengarkan Rusia dan menghilangkan masalah keamanan mereka yang wajar ya karena memang pemirsa ibu kota Rusia itu cukup dekat dengan Eropa Timur ya Moskow itu sangat dekat dengan Eropa Timur nah kalau NATO itu menggelar rudal-rudal serang yang ada di Ukraina dan lain sebagainya itu kata-kata yang dikemukakan oleh Vladimir Putin itu hanya 8 menit ya jadi begitu senjata itu diluncurkan dilepaskan hanya butuh 8 menit untuk bisa melakukan serangan ke Moskow coba coba bayangkan kan ini khawatir nah sementara perangkat militer itu menurut Vladimir Putin itu digelar di semua perbatasan inilah yang sebetulnya membuat Rusia itu takut ya tetapi Rusia punya senjata yang sangat canggih ya kalau misalnya itu jalannya ditempuh seperti itu ya akhirnya menumpuk di perbatasan itu ya dan ini yang membuat pasukan di garis depan dalam suasana musim dingin seperti ini itu membuat ketakutan yang luar biasa selama orang itu hidup katanya pasti akan takut mati ketika berada di front depan yang ada di Ukraina timur itu tetapi memang tidak ada ketegangan yang meredakan kalau hubungan antara NATO dengan apa namanya Rusia ini ya tanpa ada penengah seperti Turki itu ya ini juga dikatakan bahwa selama berbulan-bulan itu angkara ibu kota Turki telah menyuruhkan NATO dan Rusia untuk mengurangi retorika mereka ini juga kadang-kadang kata-kata yang dikemukakan oleh Jobi dan terhadap Putin itu memang kata-kata yang menggertak ya tapi sebaliknya Rusia atau Putin itu menganggap NATO itu sebagai mitranya ya ya sebagai mitra tapi tidak mau mendengarkan kecemasan Rusia itu yang sering dikemukakan oleh Rusia itu dan Erdo kan memang sering bertemu dan berbicara melalui telepon dengan Putin dan pada hari yang sama pada hari Kamis kemarin jadi sekitar dua hari yang lalu jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemimpin Rusia itu siap untuk mengunjungi Turki coba bayangkan baiknya karena apa ini kalau ketegangan ini memuncak ya itu dapat dan berakhir dengan perang itu pemirsa itu bisa dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu hancur semua ya hancur semua dan tidak ada orang yang senang dengan kehancuran itu karena senjata-senjata apalagi kalau total perang ya maka yang terjadi itu ya tidak ada yang tersisa bisa dikatakan begitu betapa senjata-senjata Rusia yang disebut sebagai hipersonik ya seperti Zikron atau apa Avantgard dan lain sebagainya itu tidak bisa dihindari ya karena kecepatan hipersonik itu tidak bisa ditangkis oleh senjata apapun sama seperti orang pakai pistol zaman dulu kemudian musuhnya pakai pedang gimana kemampuan pedang itu menangkis apa pistol itu pelornya pistol itu gak bisa nah inilah yang menjadi persoalan ya dan bagaimana peran Turki menjadi sangat sentral itu juga ditunjukkan oleh Erdogan yang sudah dijadwalkan untuk mengenjungi Kiev sekitar bulan Februari 2022 ini untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky ya nah sementara Rusia telah menempatkan sekitar seratusan ribu atau ada berita yang mengatakan 150 ribu dekat perbantasan Ukraina dan itu menimbulkan kekhawatiran diantara anggota NATO bahwa Putin sedang merencanakan serangan khususnya untuk mengambil bagian timur yang memiliki populasi etnis Rusia yang besar dimana di masa lalu Moskow telah berusaha untuk menggunakan pengaruhnya dan secara juga menunjukkan bahwa Kremia itu juga sudah diambil oleh Moskow dengan satu apa istilahnya itu dengan satu serangan ekspansi dengan alasan bahwa Kremia itu adalah Rusia karena memang kebanyakan orang Kremia beberapa tahun yang lalu itu diambil oleh di take over atau diserang sama Rusia dan akhirnya dianeksasi oleh Rusia ini ketegangan selama satu bulan terakhir inilah yang saya kira sangat tinggi dan disini betul-betul pengaruh Turki Tayyip Erdogan betul-betul luar biasa tidak ada pemimpin dunia yang menengahi seperti itu karena bisa dikatakan begini pemirsa ini dua blok besar dunia itu sedang berhadap-hadapan sudah ada di garis depan dari front pertempuran itu nah satu-satunya orang yang pemerintahan kepala negara yang dipercaya oleh Putin dan juga dipercaya oleh NATO untuk bisa meredakan ketegangan itu itu adalah Erdogan dan berbahagialah rakyat Turki punya presiden yang cerdas seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh